Ini salahku, jika aku tidak sibuk dengan pekerjaan setiap hari dan tidak mengabaikannya, bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan? Natasha sangat menyalahkan diri sendiri, dan ketika dia berbicara, dia menundukkan kepalanya ke lututnya dan menangis dengan suara rendah. Jensen menghela nafas, tetapi tidak membujuk Natasha lagi. Dia tahu bahwa Natasha telah lama dibebani rasa bersalah, dan yang dia butuhkan adalah pelepasan dan pembicaraan. Natasha menangis dalam waktu lama, akhirnya mengangkat kepalanya dan tersenyum, Terima kasih telah mendengarkanku, aku tidak tahu mengapa, setelah berbicara dengan MU, aku merasa jauh lebih baik. Mungkin, ini ada hubungannya dengan profesiku, aku seorang dokter. Dokter Natasha memandang Jensen dengan heran, menyebabkan Jensen bertanya dengan aneh, apakah ada yang salah? Tidak, hanya saja kamu terlihat seperti baru saja lulus dari perguruan tinggi, tetapi kamu seorang dokter. Dokter tidak melihat usia, yang terbaik adalah bisa menyembuhkan orang. Keduanya duduk di pantai dan berbicara semakin larut. Bagi Jensen, Natasha ini sangat cantik. Natasha tampaknya memiliki temperamen yang tenang, tetapi dia lebih intelektual. Itu membuat Jensen merasa sangat nyaman, tapi tetap Elena yang paling nyaman. Di paruh kedua malam, Jensen mengantarkan Natasha pulang. Awalnya dia berpikir untuk kembali ke tempat Elena, tetapi karena sudah sangat larut, dia harus kembali ke villanya. Keesokan harinya, sebelum Jensen bangun, dering telepon membangunkannya, dan dia samar-samar menyadari bahwa itu adalah panggilan Profesor Oscar. Jensen, apakah kamu bebas? Aku ingin kamu menggantikan kelasku? Itu di Universitas Asmenia, karena hari ini seorang pasien darurat datang ke rumah sakit pengobatan tradisional. Aku tidak bisa keluar dari rumah sakit, jadi aku harus menyusahkanmu. Menggantikan kelas Jensen sedikit malu, dia sering mendengarkan banyak ceramah tapi tidak pernah mengajar, jadi kelas apa yang akan dia ambil. Tetapi mengetahui bahwa itu terkait dengan kedokteran, dia akhirnya mengangguk dan setuju. Meskipun dia tidak tahu cara mengajar, tetapi dia bisa mengajar tentang pengetahuan medis. Bibi, aku tidak akan kembali untuk makan malam hari ini, jadi kamu boleh untuk tidak bekerja hari ini. Berkata ke Bibi pembersih, Jensen mengendarai Lamborghini ke Universitas Asmenia, Tetapi pada saat ini, ada panggilan masuk, Jensen menghubungkannya ke earphone, dan suara yang dikenalnya datang. Jensen, tugas yang diberikan kepada ku oleh Biro akhirnya selesai. Meskipun pembunuhnya sudah mati, Biro sangat mementingkan kasus ini. Sekarang mereka akan memberi aku hadiah. Aku memiliki harapan untuk promosi. Itu adalah panggilan Elena, dia bisa mendengarnya, dan dia sangat bahagia sekarang. Ini juga pertama kalinya Jensen melihat Elena begitu bahagia sejak dia bertemu Elena. Gadis ini pantas saja serius dengan karirnya. Namun, itu semua karena bantuanmu tadi malam. Ayo, hadiah apa yang kamu inginkan? Apakah kamu kembali untuk makan malam? Elena melanjutkan. Jika kamu ingin memberikan hadiah, maka hadiahi aku ciuman. Kamu sedang bermimpi? Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Bisakah kamu kembali untuk makan malam nanti? Ibu dan ayah juga mengharapkannya. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Jika aku bisa kembali, aku akan meneleponmu. Jensen menutup telepon sambil tersenyum, tetapi dia bisa merasakan bahwa nada suara Elena kepadanya jelas berbeda. Nada itu benar-benar seperti nada istrinya, yang tanpa disadari juga memengaruhi suasana hati Jensen. Hati Jensen telah menjadi sangat baik. Mungkinkah aku telah jatuh cinta pada Elena? Jensen bertanya pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini sendiri. Lagi pula, dia tidak mengejar Elena, tapi ada rasa tanggung jawab sebagai seorang suami adalah yang terpenting. Yang lebih baik adalah kesalahpahaman waktu itu akhirnya diselesaikan, dan kembali melanjutkan hubungan mereka seperti biasa. Sebelum mencapai pintu masuk universitas memarkirkan Lamborghini dan lanjut berjalan kaki, terutama karena dia tidak ingin terlalu menimbulkan sensasi, dan dia merasa bahwa Lamborghini ini sebenarnya sangat merepotkan dan selalu menarik perhatian kemanapun dia pergi. Mending, lebih baik ganti ke mobil biasa. Saat masuk ia melihat ada pria dan wanita masuk dan keluar satu demi satu di pintu masuk universitas, tetapi pada saat ini, suara yang yang memanggil, sepertinya ia mengenalnya. Jensen, kesini! Di antara kerumunan, seorang gadis berseragam sekolah berdiri di sana. Dia tinggi, terutama dengan kaki yang panjang. Proporsinya sangat bagus, dan dalam masa pertumbuhan menuju kedewasaan, Melody Jensen sedikit terkejut, tetapi kemudian dia memikirkannya, Melody adalah murid Profesor Oscar, dan pasti Profesor Oscar meminta untuk membantunya. Kakak Jensen Setelah Melody datang, Melody tersenyum manis, dia murni dan cantik, senyum seperti itu langsung menarik perhatian banyak siswa. Para siswa ini menatap Jensen, bertanya-tanya siapa pemuda ini. Nona Melody, Profesor Oscar memintamu untuk datang. Jensen berkata sambil tersenyum, kesannya tentang Melody sangat baik. Sebagai putri dari Dorcane Group, Melody tidak sombong dan arogan seperti yang dilakukan oleh putri orang kaya, tetapi dia baik hati, lembut dan rendah hati, yang sangat langka. Kakak Jensen, panggil saja aku Melody. Melody tiba-tiba sedikit tidak senang. Jensen tersenyum canggung, mengangguk dan berkata, Melody, terima kasih atas apa yang kamu lakukan di rumah sakit rakyat. Ini yang harus aku lakukan. Kamu menyelamatkan banyak orang terakhir kali, dan kamu bahkan lebih lelah. Aku hanya-hanya sedikit membantu. Melody, kamu sangat baik, siapa yang menikahimu, ini menjadi berkahnya. Saat keduanya berjalan, kata-kata Jensen yang tidak disengaja tiba-tiba membuat Melody tersipu seperti apel, dan dia dengan cepat berkata, ruang kuliah ada di sana, hari ini tentang sejarah pengobatan tradisional, kamu pergi dulu, aku akan melapor kepada kepala sekolah. Setelah berbicara, gadis kecil ini melarikan diri seperti kelinci. Tunggu sebentar, aku benar-benar tidak tahu cara mengajar. Jensen ingin menghentikan Melody, tetapi dia telah pergi, menyebabkan Jensen merasa seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Dalam keadaan seperti ini, Jensen tidak punya pilihan selain berjalan di sepanjang koridor, dan kemudian memasuki ruang kelas. Aku melihat bahwa ruang kelas itu sangat besar, seperti auditorium, dengan meja dan kursi melingkar ditumpuk di atas satu sama lain. Saat ini, sudah banyak siswa yang berkumpul. Jensen tidak berani naik ke podium, jadi dia menunggu di tempat dia mendengarkan pembicaraan para siswa. Ku dengar Profesor Oscar tidak bisa datang hari ini karena sesuatu. Lalu Direktur Marvin juga ada di sini. Mungkinkah dia yang memberi kuliah? Seorang gadis sekolah dengan rok pendek dengan kaki disilangkan sambil bermain dengan permen karet. Direktur Marvin? Jangan sampai dia, dia tidak tampan, dia hanya om-om yang berminyak. Tidak ada yang ingin mendengarkan kelasnya. Itu benar, dan aku mendengar bahwa Direktur Marvin orang yang suka menggoda, dia sering menggunakan bimbingan sebagai alasan untuk mengambil keuntungan dari murid perempuan. Siswa perempuan lainnya juga bergosit. Jensen segera melihat depan, dan melihat beberapa guru duduk di samping podium. Salah satu dari mereka mengenakan kacamata dan tampak seperti berusia 30-an. Seharusnya dia adalah Direktur Marvin yang dibicarakan oleh gadis-gadis ini. Tapi setelah diperhatikan secara teliti, di sebelah Direktur Marvin, dia melihat seorang kenalan. Itu adalah Natasha yang tadi malam, dan dia sedang mengobrol dengan Direktur Marvin saat ini. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia seorang guru universitas? Wajah Jensen penuh kejutan, dia ingin menyapa, tetapi dia memikirkannya, lagi pula, mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Apakah kuliah Direktur Marvin sangat bagus? Jensen bertanya pada gadis di sebelahnya.